Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstall linux debian 7.0 dengan menggunakan virtualbox sebelumnya software-software yang harus kita install sebelum menginstall debian ini yang pertama adalah virtualbox harus memiliki virtualbox yang kedua adalah harus memiliki cd iso debian 7.0 langkah pertama kita akan membuat lembar baru ataupun membuat project baru dengan menggunakan tombol new buat namanya disini almasum tipenya kita buat linux versionnya kita buat debian debian yang 32 bit ya next untuk memori size-nya kita buat saja disini 512 lalu next ini create ya langsung aja di next langsung next lagi file local size-nya tetap almasum ya ya apa 8 giga ya create ya project awalnya udah selesai disinilah nanti kita bakal menginstall debian ini virtualnya seumpama ya kalau di laptop atau computer ini seperti local disk C ataupun hard disk kosongnya yang akan mau di install ofasi sistem debian ataupun windows nanti jadi kalau sudah selesai langsung klik start informationnya kita matikan aja klik klik ok ya disini hal yang paling penting kita harus open file iso debian yang kita punya caranya klik menu host virtual optical disk lalu dicari ya disini saya menyimpan debiannya di e ini debian 7.8 iso kita pilih yang cd1 nanti untuk konfigurasi kita bakal menggunakan cd-cd berikutnya seperti cd2 dan cd3 jadi untuk menginstall saat ini kita akan menggunakan cd1 start biar enak kita maksimis aja ya ok install untuk menginstall debian maupun nanti juga konfigurasinya kita tidak menggunakan mouse ya kita langsung menggunakan keyboard untuk konfigurasi-konfigurasi pilihan menu saat penginstallan nanti langsung enter langsung aja di ok kan download south this message untuk bahasa ya select language kita pilih bahasa inggris select your location ini untuk location kita disini kan tidak ada asia ya jadi kita pilih outer lalu pilih asia lalu pilih indonesia ini konfigurasi lokalnya kita pilih unit stage dan konfigurasi keyboardnya untuk bahasa keyboardnya kita pakai american list oke karena di virtualbox ini kita menginstall lokal tanpa ada tambah internet jadi disini langsung pengisian yang seperti address kalau dia tidak menggunakan virtualbox atau kita menggunakan internet biasanya dia langsung milih internet mana yang digunakan untuk servernya di virtualbox ini kliennya ya laptop kita untuk testing servernya kita bisa menggunakan common form dari windows yang digunakan untuk testing square mail maupun webnya kita bisa menggunakan mozilla-vivo ya name server address ini kita isi IP kita aja disini kita menggunakan IP kelas C jadi name server address ini kita bakal gunakan IP kelas C kita yang dimana nanti IP servernya juga sama dan gateway juga sama di kelas C 192 168 111 langsung aja enter ya boleh di tab pilih continue atau langsung di enter aja bisa host name host name nya samakan aja dengan nama virtualbox tadi al-maqsum domain name ini alamat unik ya yang dimana nanti kita gunakan untuk alamat server kita misalkan kita disini membuat server square mail ataupun server web jadi kita menggunakan domain dari nama host name tadi dengan menambahkan alamat uniknya di ujung seperti ini al-maqsum dot com bebas ya boleh al-maqsum dot net dot dot com dot id bebas disini kita gunakan al-maqsum dot com saja root password ini bakal kita gunakan untuk use apa root login di debian yang sudah kita install di server debian yang kita install jadi ini adalah root password untuk admin disini saya buat 123 bebas ya terserah kalian sama ya re-enter password dengan password yang sama 123 full name for the new user itu dibuat sama-sama aja al-maqsum aja sama juga al-maqsum passwordnya 123 re-enternya passwordnya 123 tiga juga sama the club ini apa pengaturan jam sebenarnya di server nanti biasanya kalau di windows kan kita pilih jamnya bangkok anu jakarta disini sudah ada sumatra jakarta java jadi kita ini pengaturan jamnya kita pilih western sumatra jakarta karena tadi di location kita kita pilih indonesia kalau tadi misalkan gak sengaja pilih lokasinya di luar indonesia untuk konfigur lokasi zone aklognya itu dia gak ya gak nama kota kita gak nama pulau-pulau di indonesia jadi pastikan nanti saat pemilihan location indonesia version dix pilih guidet use until this langsung enter enter lagi alfile finish version and write change to this langsung aja finish ya disini pilihannya version dix nanti bakal ada 5 kali pertanyaan jawabannya yes or no untuk pertama kali ingat ya di pertama di judul pertamanya location dix itu adalah yes lanjut ke button kedua configure the page manager itu no ya jadi yes kan di version dix jadi ini kita pilih no yes no lagi configure the page manager no lagi lagi jadi ada tiga pilihannya yang pertama validation dix yang kedua configure the page manager yang ketiga juga configure the page manager no juga jadi yes no 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 configure favorit content juga sama no tadi jadinya yes no 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 ya ada 5 pilihan nanti diantaranya partition dix configure page manager configure page manager dan configure popular content yaitu yes no 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 dan disini adalah soft files section karena nanti kita disini hanya menginstall standard system berbasis text jadi untuk desktopnya kita hapus menggunakan spasi bintangnya frame servernya juga kita hapus menggunakan spasi laptopnya juga kita hapus menggunakan spasi dan kita hanya menggunakan standard system utilities nanti untuk konfigurasi dari server-server seperti square mile web mile ftp maupun dns itu kita menggunakan semuanya berbasis style system kita pilih saja di standard system utilities enter install the group berbeda on the .hardisk yes jadi nanti 5 pilihan itu yaitu partition zix for file content configure the page manager dan loader jadi yes no 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 yes ingat itu ya oke proses instalasi operasi system linux debian 7.8 sudah selesai lanjut kita tekan enter untuk continue berikutnya setelah penginstalan linux debian ini kita bakal ke tahap-tahap konfigurasi seperti routing konfigurasi dns konfigurasi web mile konfigurasi web server ataupun square mile jadi tunggu saja video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati